Memasuki berita pertama pada sore hari ini, terdampak pandemi seorang seniman dalang wayang kulit di Pacitan banting setir jadi peternak kambing. Ini lantaran belasan jadwal pentas di beberapa daerah batal karena pembatasan sosial. Tak mau terpuruk, ia menggunakan pembayaran uang muka sebagai modal ternak kambing. Bertempat di samping rumahnya di Dusun Melian, Desa Candi, Kejamatan Pringkuku, Supinar di Utomo, 43 tahun, membuat kandang kambing. Sedikitnya ada 35 ekor kambing di peliharannya. Lokasi kandang itu sebelumnya akan digunakan untuk sanggar seni karawitan, namun kemudian pandemi COVID-19 melanda. Niatan tersebut pun urung dilaksanakan. Tak hanya itu, sebanyak 13 job wayang kulit yang telah disepakati pun terpaksa batal. Ia pun memutar otak untuk memulai ternak kambing. Lokasi berukuran 4x5 meter yang akan dijadikan sanggar itu berubah jadi kandang pertama untuk kambing Supinardi. Dengan telaten, bapak dua anak itu merawat kambingnya. Kini ada dua buah kandang kambing yang ia miliki, dan menjelang hari raya Idul Adha ini jumlah kambingnya sebanyak 50 ekor. 15 ekor kambing masih dititipkan di kandang-kandang milik warga. Model awal untuk membeli kambing adalah DP atau uang muka pagelaran wayang kulit yang dibatalkan oleh klien lantaran adanya pandemi. Sebagian DP dikembalikan, sebagian lagi digunakan untuk membeli kambing. Jelang kurban, kali ini penjualan kambingnya sedikit menurun lantaran tidak ada pembeli dari luar daerah yang datang. Ia hanya melayani pembelian di wilayah Kabupaten Pacitan saja. Yang memang selama pandemi ini kan agum, kita tidak bisa untuk apa-apa bagi seniman. Bahkan termasuk, ya gimana ya mas ya, gak jalan lah kita. Akhirnya kan saya teringat, penggulai pangan ini kan saya udahlah. Jadi teringat dari bapak dulu, saya bisa sekolah dengan adik saya, ya karena dia kan jualan kambing belantai. Akhirnya kan saya terobsesi sama beliau, bapak. Akhirnya ada sisa tabungan sedikit, saya beli kambing. Ya akhirnya saya kemukannya rumah, termasuk pengumpulan, saya jual ke pasar. Ya keputusan itu totalitasnya setelah pandemi mas, tapi sebelumnya ya cuman seneng-seneng mawon. Trinoto melaporkan.